Intro Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas lanjutan dari part 1 ya. Kita akan bahas part 2. Penilaian akhir semester 1. Saya ambil dari buku PR Intan Pariwara, Kimia, kelas 12. Saya akan bahas dari soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 30 ya, insya Allah ya. Oke, nomor 11. Suatu garam mangan di elektrolisis menggunakan muatan listrik sebesar 0,06 mol elektron dan elektroda iner. Dalam reaksi tersebut, sebanyak 0,02 logam mangan terbentuk di katoda. Rumus garam mangan yang mungkin dalam reaksi elektrolisis tersebut adalah, oke ya guys. Di ruang katoda, mangan itu akan mengendap ya, menghasilkan Mn solid ya. Maka ini bermuatan A+, maka nanti dia akan menyerap elektron sebanyak A elektron. Itu ya, kalau misalkan sini sebanyak A+, maka sih juga ada A elektron. Ternyata menggunakan 0,06 mol elektron. Menghasilkan mangan 0,02 mol. Oke ya. Terus kita lihat perbandingannya, masing-masing saya bagi dengan 0,02. Maka perbandingannya adalah 3 banding 1. Begitu guys. Ini berarti apa? Perbandingan mol itu bisa untuk perbandingan koefisien. Maka artinya nilai A itu adalah 3. Maka reaksi di katoda itu bisa kita tulis Mn 3+, ditambah 3E menghasilkan Mn yang mengendap. Ya, jadi kita cari di poin ABCDE yang mangan memiliki biloks plus 3. Begitu ya. Jawabannya itu adalah D. Paham ya? Oke, saya lanjut ke soal nomor 12. Pernyataan yang benar mengenai prinsip pencegahan korosi menggunakan perlindungan katodik. A. Melapisi logam yang akan dilindungi dengan cat. Tidak ya. B. Menghubungkan logam dengan logam lain yang memiliki enol lebih kecil. Betul sekali. Jadi nanti enol yang lebih kecil itu artinya akan mengalami oksidasi terlebih dahulu. Maka nanti di sisi katodo itu akan terlindungi logamnya ya. Menghubungkan logam dengan logam lain yang lebih mudah terreduksi. Salah. Harusnya yang lebih mudah teroksidasi. Mencampur logam dengan logam lain sehingga mempunyai sifat tahan karat. No. Bukan pencampuran ya. Melapisi logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang lebih sukar teroksidasi. Salah. Sukarnya yang salah. Harusnya yang mudah teroksidasi. Oke ya. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Notasi sel polta yang tepat untuk rangkaian tersebut. Kita lihat. Arah aliran elektronnya saja D. Nah ini. Arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Dari sini kita peroleh bahwa anodanya itu adalah magnesium. Sedangkan katodanya itu adalah tembaga. Untuk notasi sel di ruas kanan itu selalu sebagai katoda. Untuk di ruas kiri itu yang reaksi berada di anoda. Anoda mengalami oksidasi. Maka Mg berubah menjadi Mg2+. Katoda mengalami reduksi Cu2+. Menjadi Cu. 2 plusnya dari mana mbak? Dari sini ya. So4 2 min maka Cu2+. Ya. So4 itu 2 min maka Mg-nya 200. Oke. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Jawabannya adalah mana D. D ya. Oke. Saya lanjut nomor 14. Diketahui harga potensial reduksi standar sel setengah reaksi berikut. Pernyataan yang benar mengenai sel polta tersebut. Oke. Kita lihat. Elektroda yang lebih positif itu pasti mengalami reduksi. maka ini mengalami oksidasi. Reduksi itu berada di sisi katoda. Maka yang sebagai anoda itu adalah besi. Fe ya. Katoda bermuatan positif ya. Kepan katoda positif. Anoda negatif. Nah setelah kita buat seperti ini. Kita akan bahas ya. Satu persatu. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Cu. Ingat yang berada di anoda itu adalah besi. Maka salah. Elektroda Fe sebagai katoda. Fe sebagai anoda. Ya. Salah. Elektron mengalir dari Cu ke Fe. Elektron mengalir itu selalu anoda ke katoda. Maka Fe ke Cu. Harusnya. Salah. Reaksi yang terjadi berlangsung sepontan. Syaratnya sepontan itu eselnya positif. Esel itu remusnya adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah Cu. Maka E nolnya Cu 0,34 dikurangi. E nolnya Fe min 0,44. Berarti ditambah ya. 8. 4 tambah 3 adalah 7. 0,78 volt. Spontan ya. Maka betul jawabannya adalah D. Nomor 15. Notasi sel Mg. Saya langsung aja di sini ya. Mg, Mg2+, Mn2+, menjadi Mn. Nah, diketahui ada 3 persamaan ya. Persamaan notasi sel maksudnya ya. Ini ada 2 notasi sel yang ketiga. Nah, mana yang ada Mg? Mg mintanya di ruas kiri. Ini sudah ada di ruas kiri. Mg mintanya di ruas kiri. Mg mintanya di ruas kiri. Ini nilainya plus 3,17 volt. Mana yang ada Mn? Oh, ini Mn nih. Nah, mintanya di sisi kanan. Disediainya di sisi kiri. Nah, maka percobaan yang ketiga kita akan balik. Kita akan balik. Maka jadi bagaimana? CD menjadi CD2+. Sininya adalah Mn2+, menjadi Mn. Karena dibalik yang tadinya positif menjadi negatif. Negatif 0,79 volt. Paham ya? Kita lihat di akhir notasi sel kita tidak membutuhkan Ag. Maka Ag harus hilang. Agar Ag hilang maka harus berseberangan ya. Agar kita bisa coret. Ini Ag berada di ruas kanan. Maka biar hilang di percobaan kedua ini kita balik ya. Kita balik. Kita tukar. Maka menjadi 2 Ag menjadi Ag+. Sininya CD2+, menjadi CD. Karena dibalik maka menjadi negatif. 1,20 volt. Lalu kita jumlah. Dan yang berseberangan dan sama boleh kita coret. Hilang. Hilang. Mana lagi deh? Ini ya. Hilang. Hilang. Yang bersisa itu seperti yang kita harapkan. Mg, Mg2+, menjadi Mn2+, dan Mn. Kita jumlah ya. Hasilnya adalah positif 1,18. Ya. Jawabannya itu adalah C. Nomor 16. Korosi pada setrika besi dapat dijaga dengan cara? Dengan cara apa ya? Pengecatan tidak ya. Pelapisan logam, pemurnian logam tidak. Perlindungan katodik ya. Mungkin ya. Pengolisan dengan minyak itu tidak ya. Bisa kita menggunakan perlindungan katodik. Ya, nomor 17. Perhatikan ilustrasi diagram sel berikut. Pada tabung A ya, ini adalah reaksi sel galopani. Sedangkan pada B itu elektrolisis. Kita lihat aja ya. Arah aliran elektron itu selalu anoda ke katoda. Maka ini anoda, ini adalah katodanya. Maka ini adalah anoda, ini adalah katodanya. Terus, pada sel galopani atau sel volta kepan. Katoda positif, anoda negatif. Pada sel elektrolisis itu berlaku kenap. Katoda negatif, anoda positif. Begitu ya. Oke. A. Pada elektroda 2 dan 4 terjadi oksidasi. 2 itu adalah katode. 4 itu juga katode. Maka harusnya mengalami reduksi. Salah ya. Next. Pada elektroda 1 dan elektroda 3, reaksinya reduksi. Salah. 1 dan 3 adalah anoda. Harusnya oksidasi. Oke ya. Elektroda 1 dan 4 merupakan kutub positif. Elektroda 1 dan elektroda 4. Apakah kutub positif? Bukan. Kutubnya adalah negatif. Next. Kita masuk ke poin D. Katoda ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Kita lihat ya. Pada angka 2 dan angka 4. Betul ya. Dia adalah katoda. Jawabannya itu adalah poin D. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 18. Elektrolisis CDSO4 menggunakan elektroda karbon terbentuk endapan CD sebanyak 4 gram. Diketahui masa CD adalah 4 gram. Pada STP volumen gas yang dihasilkan di anoda. Kita lihat. Yang ke anoda itu adalah asam oksi. Ya. Ternyata elektrodanya adalah inert. Maka nanti reaksi yang terjadi di anoda itu adalah 2H2O. Kalian bisa belajar lagi ya. Yang ini ya. Menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan gas oksigen. Maka gas yang dihasilkan di anoda itu adalah gas oksigen. Nah. Sekarang kita bisa menggunakan cara cepat. Jika diketahui masa yang mengendap dan ditanya adalah volume gas. Maka kita bisa menggunakan hukum Faraday 2. Bisa pakai kayak gini guys. Rumusnya apa? Mobo. Mobo 1 kalikan biloks 1 sama dengan mol 2 dikalikan biloks kedua. Nah. Kita pakai apa? Perbandingan ini punyanya cadmium. Berarti sini punyanya gas oksigen. Berapakah molnya cadmium? Ternyata masanya 4. Airnya adalah 112. Biloksnya CD berapa? SO4 itu 2 min. Maka CD itu 2 plus. Ya. Biloksnya adalah 2. Molnya oksigen. Rumusnya dalam keadaan STP. V dibagi 22,4. Biloksnya oksigen berapa deh? O2. O itu kan 2 min. Ya. 2 kalikan min 2 itu min 4. Maka biloksnya 4. Min plus udah tidak terpakai ya di sini ya. Hilang. Hilang. Oke. Maka volume oksigen itu adalah 22,4 dikalikan 2 dibagi 112. Hasilnya adalah 0,4. Jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ya ke soal nomor 19. Reaksi yang terjadi pada elektroda X. Ini adalah elektrolisis ya. Elektrolisis larutan KI. Ingat KI itu terkira menjadi apa deh? K plus dan I min. Siapa yang ke katode? Itu adalah K plus. Karena K plus adalah golongan 1 dan dia berbentuk larutan. Maka reaksi di katode adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH min dan H2. Nah, siapa yang ke anoda? Yang ke anoda itu adalah I min. I min itu bukan asam oksi ya. Maka yang bereaksi I minnya menjadi I2. Kita masukkan sini 2. Kita masukkan sini 2E. Kita lihat elektroda X. Ini elektroda apa ya? Katode atau anode? Nah, ini ada positif nih. Nah, kita berlaku elektrolisis itu kan kenap ya. Katode positif. Katode negatif, anoda positif. Nah, ini berarti X ini adalah anoda. Oke, makna yang di anoda itu adalah 2I min menghasilkan I2 dan 2E. Oke ya. Nomor 20. Pelapisan kromium pada suatu benda umumnya dilakukan dengan cara elektrolisis. Objek yang akan dilapisi logang kromium direndamkan di dalam larutan di kromat menurut persamaan setengah reaksi berikut. Ini ada CR2O7. 2 min ditambah dengan H plus, plus E menghasilkan CR dan H2O. Selanjutnya, jika arus listrik yang dialirkan dalam sel elektrolisis sebesar 25A, waktu yang dibutuhkan untuk melapisi bumper mobil setebalnya ya. T ini tebal ya. Dengan tebal 1 x 10 pangkat min 2 mm dan luasnya 0,25 meter persegi. Diketahui masa jenis kromium adalah 7,2 gram per cm kubik. Ya, atom relatifnya CR itu adalah 52. Oke, berarti kita akan mencari waktu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melapisi bumper mobil. Langkahnya, kita menggunakan hukum Faraday 1. Saya akan menggunakan rumus masa. M sama dengan E x I x T dibagi 96500. Dengan nilai E itu adalah AR dibagi dengan biloks. Atom relatifnya siapa? Chromium 52. Karena yang melapisi bumper itu adalah chromium. Biloksnya chromium berapa, D? Kita lihat di sini ya. Pada reaksi CR2O7 menjadi CR, itu perubahan biloksnya berapa? Ini adalah unsur bebas, maka 0. Di sini ya, 7 x min 2 itu adalah min 14. Min 14 ditambah berapa biar hasilnya min 2? Maka jadinya plus 12 ya. Plus 12 dibagi 2. Karena CRnya ada 2 di sini ya. Maka bilok CR di sini adalah plus 6. 6 ke 0, maka dia... 6 ke 0 itu adalah turun 6 elektron. Atau elektron yang terlibat itu adalah 6. Jadi biloks di sini kita masukkan angka 6 ya, D ya. Oke? Ya, saya lanjutkan. E saya masukkan ya. 52. I-nya itu adalah 25 ampere. Waktunya tidak tahu. Dibagi dengan biloksnya saya letakkan di sini aja. E ini ya, dari sini ya. Dikalikan 96500. Nah, sekarang kita mencari masa. Bagaimana cara mencari masa? Kita gunakan masa jenis ya, D ya. Rho itu rumusnya adalah M per V. Maka mencari M itu rumusnya adalah Rho dikalikan V. Masa jenisnya adalah 7,2 gram per cm kubik. Nanti volumenya gimana? Tinggal luas dikalikan tinggi. Itulah volume. Volume, saya satuannya akan dibuat cm ya, semuanya ya. Nah, ini, oh sorry ya, ini mm ya. Saya kurang ini mm ya. Oke, coba ya. Meter, desimeter, cm, milimeter. Gitu kan ya. Millimeter ke cm itu naik 1. Maka dibagi dengan 10 ya. Maka ini tingginya itu menjadi 1 x 10 pangkat min 3. Luasnya berapa? Meter ke cm? 1, 2. Jadinya 0,25 x 10 pangkat 4. Oke, disini kita peroleh cm kubik. Semua sudah kita samakan, satuannya menjadi cm. Nah, begini ya guys. Maka ini hilang. Nanti ketemu satuannya bersisa gram. Begitu. Oke ya. 7,2 x 0,25 itu adalah 1,8. Eh, sorry. 1,8 ya. 10 pangkat min 3 x 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 1 ya. Atau masanya adalah 18 gram. Oke ya. Saya masukkan disini masanya itu adalah 18 gram. Ya. 18, saya hitung langsung aja ya. Pakai kalkulator ya. 18 dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 96, 500. Hasilnya dibagi dengan 52 x 25. Ya. Waktunya itu adalah 8016,932. Nah, ini jangan lupa satuannya masih detik. Lalu kita ubah menjadi jam ya. Karena dirubah menjadi jam, maka saya bagi dengan 3.600. 2,22 ya. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan. Oke. Saya sederhanakan, maka atau saya bulatkan, waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 jam. Ada gambarannya ya. Silahkan kalian ulang jika kalian merasa masih ingin mempelajari soal ini. Ya. Saya lanjut ke soal nomor 21. Unsur kobalt dapat membentuk senyawa kompleks dengan berbagai ligan. Salah satu, salah satunya itu adalah CO, NH3, 6, CL, 3. Ya. Di sini yang dikatakan CO, NH3, 6 itu adalah senyawa kompleksnya atau ion kompleksnya. Nah, sedangkan CL, CL, 3 ini disebut anion ya. Nah, apa kegunaan CL, 3-nya? Ini digunakan untuk mencari biloks muatan kompleks di sini. CL itu kan min 1 ya. Min 1 kalikan 3, maka min 3. Karena di sini min 3, maka senyawa kompleksnya memiliki muatan plus 3. Begitu guys. Nah, begini ya. Oke, saya beri nama. NH3 itu amin. Aminnya ada 6. Maka nanti hexamin. Ya, karena senyawa kompleksnya muatannya positif, maka nanti inti menggunakan nama Indonesia. Hexaamin. Kobalt. Kobalt berapa? Amin itu biloksnya 0 ya. 0 dikalikan 6 ya tetap 0. 0 ditambah berapa biar positif 3? Nah, berarti di sini kobalt 3. Nah, belakangnya kita kasih nama anionnya. Chlorida. Inilah nama senyawa kompleks tersebut. Poin A, nama senyawa tersebut adalah triamin. Bukan triamin ya. Harusnya hexamin. Terdiri atas kation. CO, ya salah di sini. Harusnya 3 plus ya. Oke. Ion Chlorida berperan sebagai atom pusat. No. Atom pusatnya itu adalah kobalt. Lanjut. Bilangan oksidasi atom pusatnya adalah plus 3. Betul ya. Biloksnya CO di sini adalah plus 3. Mempunyai ligan sebanyak 3. Salah. Ligannya itu adalah 1. Yaitu NH3. Tetapi bilangan koordinasinya itu adalah 6. Oke ya. Ya, semoga bisa dipahami. Saya lanjut ke soal nomor 22. Pengujian tes nyala terhadap suatu cuplikan yang mengandung unsur alkali. Itu adalah golongan 1A. Dan alkali tanah. Itu adalah golongan 2A. Menghasilkan warna jingga. Oke. Jingga itu orange ya. Dengan demikian cuplikan tersebut mengandung unsur apa. Ya. Saya akan masuk ke golongan 2A. Golongan 2A itu adalah bebek. Mangan. Cacing. Seret. Banget. Rasani. Ya. Berylium. Magnesium. Kausium. Transium. Barium. Dan dragium. Oke. Di sini kita hafalkan warna nyalanya ya. Itu adalah put-put jing mehich. Put-put jing mehich. Nah. Jadi ketahuan deh. Yang berwarna jingga itu adalah kalsium. Begitu deh. Ya. Put-put jing mehich. Itulah hafalan untuk warna nyala pada golongan 2. Ya. Nomor 23. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan energi ionisasinya itu semakin besar ya. Maka akibatnya. Oh yaudah. Yang penting kiri ke kanan ya. Dalam satu periode sifat yang tepat itu apa. Apakah asam makin bertambah? Betul ya. Apakah reduktor makin bertambah? Tidak. Salah. Reduktor itu semakin ke kanan semakin kecil. Sifat oksidatornya menurun salah. Semakin ke kanan oksidator semakin tinggi. Kalian hafalkan yang kuadran seperti ini ya. Semungkin diajarkan ibu guru atau pak guru di sekolah ya. Yang sifat-sifat SPU yang terbagi menjadi 4 kuadran ya. Di sini adalah sifat SPU yang diawali dengan vokal. Di sini adalah sifat SPU yang diawali dengan konsonan ya. Oke. Semoga kalian bisa di sini. Nomor D. Ke elektronegativitas unsur semakin kecil. Elektronegativitas adalah sifat SPU yang diawali dengan vokal. Semakin ke kanan itu semakin besar. Ya. Harusnya semakin besar. Salah. Sifat konduktor panas semakin bertambah. Semakin ke kanan itu sifatnya semakin non-logam. Apalagi ke argon ya. Peru D3 itu siapa sih? Kalian pasti sudah tahu ya. Di sekolah dia-gering ya. Namun, Ali, Sing, Paling, Seksi, Calon, Artis. Semakin ke kanan itu sifatnya semakin non-logam. Karena non-logam maka semakin ke kanan itu artinya tidak mengantarkan listrik. Konduktor itu kan mengantarkan listrik. Seharusnya bukan bertambah ya. Salah juga. Ya, jawabannya itu adalah A. Oke. Saya lanjut ke soal nomor 24. Urutan tiga unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Oh, ini adalah peru D3. Kenaikan nomor atom itu artinya dari kiri ke kanan nomor atomnya itu semakin naik ya. Maka urutan kiri ke kanan. Di dalam peru D3, kita lihat aja yang paling kiri itu sifatnya adalah basah. Z. Lalu tengah-tengahnya itu ada amfoter yaitu aluminium. Maka saya buat sini adalah X. Dan yang paling kanan itu adalah asam. Asam yang paling kuat di sini adalah HCl ya. Maka ini adalah Y. Inilah urutannya basah, amfoter, dan asam. X, eh sorry, Z, X, Y. Ya, jawabannya adalah D, asam. Jawabannya adalah E. 25. Dalam ion kompleks terdiri dari pusatnya adalah Cr3+, terbentuk ligan NH3, ternyata Cl, rumus ion kompleks yang mungkin. Nah, ini yang mungkin itu berapa? Oke, kita cek satu persatu deh kalau kayak gitu ya. Untuk poin yang A, di sini saya tulis. Ini 3 ya. Ini 3. Nah, kayak gini. Apakah ini benar? Coba kita cek. Cr itu kan plus 3 ya. NH3 itu adalah bilok netral. Maka 0 kalikan 3 ya 0. Ini kan min 3. 3 ditambah min 3 itu harusnya 0. Berarti bukan salah ya. Senyawa kompleksnya harusnya bermuatan 0. B, kita lihat Cr NH3 5, Cl 2+. Tadi Cr kan mintanya 3 plus ya. Ini sudah ada 3 plus. Ini adalah 0. Cl itu min 1. Min 1 kalikan 1 ya min 1. 3 dikurangi 1. 2. Betul banget. Ya, udah. Jawabannya yang tepat itu adalah B. Coba ya, saya cek nomor C. Poin C maksud saya. NH3 5, Cl plus. Di sini kan Cr plus 3 ya, D ya. Ini 0. Cl itu min 1. 3 kurangin 1 kan harusnya plus 2. Salah ya, guys. Coba yang poin D. Ayo, kalau yang penasaran. Ini ada Cr. Ini NH3. Ada 3. Ini Cl 3. Sini nya min 1. Cr tadi plus 3 ya. Ini NH3 itu 0. Ini 3 kali kan min 1 kan min 3. Nah, harusnya senyawa kompleksnya adalah 0. Begitu. Ya. Oke. Jawabannya adalah B. Nomor 26. Gas nitrogen dioksida atau NO2 dapat dibuat dengan reaksi logam timah atau SN dan asam nitrat. Sesuai persamaan reaksi berikut. Zat yang berperan sebagai oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Reduksi itu biloksnya turun. Ya. Saya akan langsung aja. Kalian coba cek ya. Saya akan pakai HNO3. Maka menjadi NO2. Ya. Otomatis kan nanti sini SN menjadi SNO2. Nanti N mengalami perubahan bilok menjadi NO2. Ya. Saya fokus ke sini aja. Berapakah biloksnya N di sini dan di produk. Di dalam sisi reaktan, O itu min 2 ya. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Maka H itu plus 1. Maka N di sini adalah plus 5. Min 6, min 6 tambah 1 kan min 5 ya. Min 5 tambah berapa biar 0 plus 5. Ya. Oke. Reduksi ya. Pelajari kembali. O itu adalah min 2. Min 2 kalikan 2 itu adalah min 4. Sorry. Maka Nnya adalah plus 4. 5 keempat mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah. Berarti zat yang mengalami reduksi itu adalah HNO3. Oke ya. Nomor 27. Langsung aja nih ya. Pengolahan logam kromium. Tersebut dilakukan melalui proses logam kromium itu mengalami proses apa? Prosesnya Goldsmith ya. Ini hafalan ya. Kalau Holherol itu aluminium. Kalau Pesmer itu baja. Ya. Kalau Solve itu Natrium Karbonat ya. Atau soda kue. Na2CO3. Ya. Paham ya? Ya. Lanjut. Nomor 28. Kegunaan senyawa asam sulfat ditunjukkan oleh Satu. Bahan elektrolit pengisi aki. Betul banget ya. Bahan pembuat tinta. No. Ya. Bahan baku pembuatan pupuk betul ya. Pupuk superfospat. Bahan baku pembuatan kepala korek api ini adalah pospor. Ya. Pospor merah ya. Lebih tepatnya. Ya. Berarti yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Begitu. Oke. Lanjut ya. Nomor 29. Tabel berikut ini menunjukkan sifat keamfoteraan dan kelarutan hidroksida logam alkali tanah. Alkali tanah saya buat ke dulu ya. Bebek. Mangan. Cacing. Seret. Banget. Rasane. Nanti berarti bebek ke BA ya. Yang diambil hanya 5 unsur. Radium. Eh radium sorry. Ini adalah radioaktif. Ya. Kita tidak ikutkan di sini. Ya. Lanjut. Berdasarkan data tersebut, urutan kekuatan basah dari yang paling lemah. Ya. Dalam satu golongan, untuk golongan alkali dan alkali tanah, dari atas ke bawah, sifat basah semakin kuat guys. Ya. Maka pertanyaannya, jika dari yang paling lemah, maka artinya atas ke bawah. Gitu aja. Atas itu paling lemah, sifat basahnya. Ya. Berarti atas ke bawah. Oke. Tetapi kalian lihat, dihubungkannya itu dengan kelarutan dalam air. Nah. Dari atas ke bawah, kelarutan dalam air, itu semakin bertambah. Begitu. Ya. Dari atas ke bawah, kelarutan dalam air, itu semakin bertambah. Jadi, yang paling larut dalam air, itu yang mana? Yang paling larut dalam air, itu adalah ini. Sangat mudah larut dalam air. Berarti poin 4. Berarti 4 di sini, ya. Ini 4 dianggap sebagai BA. Oke. Lanjut. Yang paling tidak mudah larut dalam air, itu adalah yang paling atas. Ya. Kita cari dulu. Oh, ya. Amphoter aja, ya. BE ini amphoter. Berylium itu adalah sifatnya amphoter. Maka, 3 itu paling atas. Oke. Selanjutnya, kita cari yang sukar larut. Yang sukar larut, otomatis kan setelah BE, ya. Semakin ke bawah, semakin mudah larut dalam air, ya. Nah, ini mudah larut, ini lebih mudah larut. Berarti yang mudah ini di sini. Yang lebih mudah larut itu di sini. Nah, inilah urutannya dari atas ke bawah, ya. 3, 5, 1, 2, 4. Jawabannya adalah D. Nomor 30. Salah satu sifat unsur fosfor adalah tidak beracun. Salah, ya. Ada yang fosfor beracun, yaitu fosfor putih. Kurang reaktif, salah juga. Fosfor putih itu sangat reaktif. Bersinar dalam gelap, itu betul. Menyublim pada suhu 420. Ini terlalu tinggi, ya, D, ya. Fosfor itu menyublim sekitar suhu 100, oke. Nah, berarti jawabannya itu adalah D. Terima kasih perhatiannya. Saya sudah bahas 30 soal. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar dalam menghadapi PAS 1, kimia, kelas 12, ya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!